Tersib Bandung berhasil mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 5-0 dalam pertandingan pekan ke-14 Liga 1 di Gelora Bandung Lautan Api, Minggu Malam, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tersib Bandung tampil tajam meski kalah dalam penguasaan bola 38%. David Da Silva menjadi bintang kemenangan mereka, dengan memborong 3 gol. Gol lainnya diceploskan Edo Febriansyah dan Fred Sputuan. Dengan torehan 3 gol, David Da Silva memperbaiki posisinya dalam daftar top skor Liga 1. Iakini ada di posisi kedua dengan mengemas 8 gol, hanya tertinggal 3 gol dari Gustavo Almeida Arema FC. Sementara Persib meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan nilai 24, tertinggal 4 poin dari Borneo FC. Persita menelan kekalahan pertama dalam 3 laga. Mereka tetap di posisi ke-15 klasemen dengan nilai 14, hanya umpul 1 poin dari Arema FC di zona degradasi. Sempat terseop-seop di awal kompetisi Liga 1 musim 2023 per 2024, kini Persib mulai memanaskan persaingan di papan atas klasemen sementara. Persib menempati posisi ketiga klasemen dengan 24 poin, tertinggal 4 angkat di belakang Borneo FC Samarinda yang menempati posisi pertama dan 3 poin dari Madura United. Kemenangan Persib atas Persita dengan skor telak 5-0, tak hanya mengoreksi posisi Maung Bandung di papan klasemen Liga 1 2023 per 2024. Tetapi juga membuat Persib kini tercatat sebagai tim paling produktif hingga pekan 14 bersama Madura United yang sama-sama telah menghasilkan 26 gol. Persib sendiri mengawali musim ini dengan buruk setelah gagal meraih kemenangan dalam 4 laga pertama. Secara produktivitas di awal musim ini, Persib sebenarnya cukup baik, tetapi masalahnya tak cukup baik dalam bertahan sehingga mudah dibobol gawang lawan.